Halo teman-teman semua, nama saya PJ, saat ini saya ada di kampus, saya kuliah di Murdoch University di Western Australia di Perth. Nah teman-teman, saya mau cerita sedikit mengenai pengalaman hidup di sini pasca coronavirus atau COVID-19. Yang kita tahu sama-sama teman-teman bahwa seluruh dunia ini sekarang sedang mawas sekali dengan virus ini karena memang angka kematian cukup tinggi dalam waktu yang cukup singkat. Nah, hari ini saya mau bahas cuma ada 3 poin penting yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu tentang kehidupan kampus, kemudian kehidupan saya sehari-hari dan bagaimana kondisi Perth sendiri pasca coronavirus ini. Jadi nanti kita akan bahas 3 hal tersebut ya. Yang pertama teman-teman mengenai kehidupan kampus, setelah sebelumnya belajar, kami kemudian harus setelah non-teaching week, kemudian belajar sudah mulai online. Selain itu kegiatan indoor seperti student hub sudah mulai dilarang karena mengikuti aturan pemerintah terkait dengan social distancing. Jadi semua student dilarang untuk duduk di dalam student hub dalam bentuk kelompok. Jadi kebetulan kemarin saya sempat balik ke Indo, terus balik ke sini, dan setelah saya balik ke sini itu pas di week 2 untuk study, kemudian pas waktu saya masuk itu langsung minggu depannya, apa namanya, coronavirus mulai, isunya mulai makin menyebar kemana-mana sampai ke Itali. Dan kemudian saya ketemu dengan salah satu staff di kampus dan dia mulai kasih informasi yang banyak. Tidak lama kemudian kami, para student, kemudian mendapatkan informasi untuk tidak boleh travel ke luar Australia, baik lokal maupun internasional. Jadi waktu itu student semua di band untuk tidak boleh berangkat kemana-mana untuk sampai dengan tanggal 3 April awalnya. Jadi kita sebagai student ya yaudah, kalau memang puji Tuhan saya sudah sampai di Australia di kampus lebih dulu, jadi tidak terlalu takut untuk tidak berangkat kemana-mana. Jadi waktu itu kita di band untuk international departure, atau kita berangkat internasional, ataupun domestik ke state-state yang lain di Australia sampai tanggal 13 April. Saya ngerti waktu itu pengumuman pertama seperti itu. Akhirnya, wah ini sudah mulai serius, ternyata mulai ada perkembangan seperti itu. Nah kemudian ternyata kasus ini semakin hari semakin naik, dan akhirnya mulai dari state government, dari prime minister mulai umumkan bahwa seluruh Australia close. Jadi beberapa hari yang lalu. Jadi waktu seluruh Australia close artinya kita tidak bisa masuk, ataupun kita tidak bisa keluar lagi ke Australia yang menutup semua akses untuk masuk ke Australia dari negara-negara lain. Akhirnya kita di kampus pun ya sudah, kalau gitu mulai was-was gitu. Nah tidak lama kemudian ternyata ada lagi peringatan yang baru, yaitu bahwa karena kita kalau di sini kan sistem belajarnya, 4 minggu studi, terus minggu kelima atau week 5 itu kita ada namanya non-teaching week. Jadi memang non-teaching week itu kita tidak belajar sama sekali. Nah tiba-tiba waktu minggu keempat itu langsung masuk lagi pengumuman dari kampus bahwa setelah non-teaching week minggu ini, itu di week 5 di kampus, itu akan di-extend menjadi 2 minggu non-teaching week. Dan setelah itu langsung kita belajarnya online. Wah itu langsung bikin, aduh bagaimana kalau belajar online itu kayaknya, saya bukan orang yang tipikal yang belajar online, tapi ya sudah ini keputusan kampus dan ini dengan alasan coronavirus yang bisa kita terima sama-sama. Akhirnya sekarang kita sedang mengatas, ikut dalam peraturan kampus yang tadi, jadi kita apa namanya 2 minggu non-teaching week, kemudian setelah 2 minggu kita kembali belajar, tapi belajar online semuanya. Tapi dalam waktu ini kita boleh berkonsultasi dengan dosen kapan saja semuanya melalui online teaching. Itu untuk mengenai pembelajaran. Kemudian untuk di lingkungan kampus sendiri, sekarang itu bahkan komputer kampus, kemudian seluruh area, ini sekarang saya ada di outdoor atau di open air, karena memang di dalam student hub, ini saya di sebelahnya student hub, di bagian dalam itu sudah di-band, tidak boleh ada yang duduk di dalam student hub, karena kita di sini juga mengikuti peraturan pemerintah tentang social distancing, termasuk kita kumpul-kumpul di student hub atau apapun itu, itu semua mulai dilarang. Tetapi puji Tuhannya layanan seperti library, kemudian student center, kemudian pira akademi coach, yang lain-lain yang berkaitan dengan pelayanan student, itu tetap dibuka. Seperti biasa, jadi meskipun ada online teaching, online learning, tapi kita tetap bisa mengakses pelayanan di kampus untuk student, untuk kita belajar. Seperti itu kira-kira di kampus, itu yang terjadi di kampus. Tetapi sebenarnya menjadi sebuah hal yang cukup sulit, karena kita punya kayak diskusi dengan dosen, diskusi dengan teman itu jadi terhambat. Jadi apalagi tipikal kayak saya yang kalau misalkan belajar ya, mendingan di classroom, mendingan ketemu orang dan berinteraksi. Jadi karena virus corona, dampaknya ya kita punya pengalaman baru lagi untuk lebih bisa belajar dengan situasi yang seperti ini. Kira-kira seperti itu untuk di kehidupan kampus. Teman-teman, untuk kondisi di Perth sendiri, untuk di City, seluruh kegiatan masih berlangsung seperti biasanya, tetapi yang paling kelihatan itu adalah social distancing, di mana orang kalau dulu sebelum ada corona itu, kita kalau misalkan mau ke train station, mau naik train, mau naik bus, itu orang semua desak-desakan. Tetapi sekarang, semenjak ada corona, semua orang mulai jaga jarak. Jadi kalau misalkan berdiri, tidak terlalu dekat, terus kalau misalkan naik di train juga tidak desak-desakan, tetapi memberi jarak itu satu hal yang cukup baik. Nah, kalau di sini teman-teman bisa lihat, ini Murdoch Station, ini kegiatan masih berjalan seperti biasa, bus masih seperti biasa, ini juga train. Nah, yang membedakan adalah sekarang di train, orang lebih bisa menjaga jarak, baik waktu naik, maupun duduk di dalam, maupun berjalan itu, jaraknya bisa kita lihat. Tapi sebelumnya itu, orang bisa lebih rapat daripada ini untuk ke train. Jadi dari dalam train juga begitu, terus kemudian sampai ke luar train juga, di stasiun, waktu orang jalan pun memberikan jarak. Tapi ini sih tidak seramai seperti sebelum-sebelumnya begitu. Jadi ketika kita masuk ke stasiun, kita bisa lihat orang meskipun jalannya terburu-buru, tetap memperhatikan untuk memberikan jarak antara satu dengan yang lain. Jadi kita tidak terlalu berdekatan. tidak berdekatan. Kemudian yang signifikan yang lainnya adalah, bisa dilihat, train station itu, pada saat weekdays begini, itu tidak sebanyak orang-orang di, seperti weekdays biasanya begitu. Jadi memang stasiun jadi jauh lebih sepi, kayaknya orang keluar pun, hanya betul-betul ketika dia ada keperluan. Selain itu juga, tempat ini bukannya sepi, tapi memang orang itu jalan untuk memberikan jarak buat yang lain. Jadi kita tidak terlalu jalan untuk berdesak-desakan, meskipun kota yang masih seperti biasanya, tidak terlalu ramai juga. Nah kemudian teman-teman, kalau video ini teman-teman bisa lihat bahwa, disini itu orang aware, tetapi tidak kayak menggunakan masker kemana-mana, tidak semua orang itu menggunakan masker. Jadi mereka menjalani aktivitas seperti biasa. Nah yang menarik lagi teman-teman, ini di KFC, sampai dipasang danger, dan orang tidak bisa makan disini. Jadi hanya bisa beli dan take away. Nah tapi teman-teman, untuk seperti kebutuhan makan, buah, kemudian sayur, tomat, dan daging, kebutuhan-kebutuhan ini masih bisa saya dapatkan, waktu saya pergi untuk cari. Begitu ya. Jadi pemerintah memastikan untuk bahan makanan, kita pasti bisa dapat begitu. Nah tapi yang sulit ini, yang berkaitan dengan kita punya kebersihan cleaning ini, hand towel habis, kemudian alat pembersih juga habis. Jadi ini cukup kesulitan, karena yang ini satu rakyat itu habis. Jadi juga kesulitan. Nah tapi serunya, sebagai anak kos, lagi masih ada mie, masih ada kehidupan lah ya. dan tidak lupa, beras ini pun juga dibatasi, dan harganya sudah 20 dolar. Nah setelah belanja, sampai dikasir, dari pihak toko, dari Woolworths ini, dia memastikan bahwa semua peralatan yang dipakai itu, harus dibersihkan secara intensif, setiap saat. Seperti itu. Kemudian, pemerintah juga sudah mulai, mengeluarkan peraturan, dan mengeluarkan larangan, untuk melintas, dari antara Australia Barat, ke state yang lain. Baik dari udara, laut, maupun apa namanya, udara, itu semua di close, supaya, tetap menjaga pertinanian sehat, dan juga dari, apa namanya, penyebaran, Corona COVID-19 itu. Dan itu yang membuat kita, sebenarnya sih kayak, rasa, mau rasa aman juga ya, belum, kemudian mau rasa tidak aman juga ya, tetap masih was-was, begitu. Karena, di persendiri, yang saya lihat datanya itu, kita sudah ada 90 kasus, begitu. Dan, sampai saat ini, pemerintah umumkan bahwa, ada satu pulau, namanya Rotteness Island, itu akan digunakan, untuk isolasi bagi, para, pasien yang terjangkit, COVID-19, gitu. Jadi, memang ini kebijakan diambil, supaya untuk menjaga, penyebaran virus itu, tidak terlalu, banyak di, di persendiri. Itu dari saya, dari persendiri. Terima kasih banyak. Semangat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.